Imam dan Nawa Kid Series Endisi Ramadan Cerita Ramadan Imam Puasa itu ibadah yang sangat istimewa Walaupun terasa berat Namun pahalanya sangat besar dan tak terhingga Hmm... Walau usia imam belum wajib berpuasa Hmm... Imam mau berlatih berpuasa agar gelap imam sudah terbiasa Waktu makan sahur Waktu yang diberkahi Amalan sunnah yang tak mau imam lewati Agar tubuh imam lebih kuat saat berpuasa hingga waktu berbuka nanti Selesai sahur Imam bersiap-siap berangkat ke masjid Ikut ayah sholat subuh berjamaah Walaupun berpuasa kita harus tetap menjaga sholat Puasa adalah perisai dari api neraka dan penyebab masuk surga Tetap sempatkan membaca zikir pagi agar lebih semangat di pagi hari Walaupun puasa imam tetap semangat ke sekolah Untuk menuntut ilmu yang berguna Imam tidak bawa bakal makan dan minum Kan imam sedang puasa Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Bulan dimana Al-Quran diturunkan Imam mau berbanyak baca Al-Quran Di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan Jangan mengeluh Puasa itu luar biasa Imam harus tetap bersabar dan bergembira Imam selalu ingat-ingat balasan pahala Untuk orang yang berpuasa Bunda tetap memberi uang saku Karena puasa uang saku imam masih utuh Imam teringat pesan ayah Untuk perbanyak sedekat di bulan Ramadan Pahalanya bisa berlipat-lipat Assalamualaikum Pernah setiba di rumah Imam lihat nawat sedang asik makan ayam goreng Nawat tidak berpuasa karena usianya baru lima tahun Belum kuat belajar berpuasa Dulu saat usia imam lima tahun Imam juga belum kuat berpuasa Alhamdulillah Insya Allah sekarang imam lebih kuat Membantu bunda juga amalan baik yang bisa dilakukan Imam bermain bersama adik nawat sambil menjaganya Imam kadang terhibur dengan tingkat nawat Asal lapar jadi terlupakan Hampir tiap sore imam membantu bunda Menyiapkan makanan berbuka puasa Imam bertugas menyiapkan minuman Dan meletakkan makanan di meja makan Biasanya tak lama ayah pulang Imam sambut dengan pelukan kasih sayang Alhamdulillah Akhirnya waktu berbuka puasa tiba Imam biasanya berbuka dengan air putih dan kurma terlebih dahulu Bismillah Yuk kita belajar bersama-sama membaca doa berbuka puasa Artinya Rasa haus telah hilang Kerongkongan telah basah Semoga pahala didapatkan Insya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Bahagia rasanya bisa kuat perpuasa seharian Bunda mengingatkan jangan makan dan minum kelebihan Nanti bisa kekenyangan dan jadi malas-malasan Biasanya imam diajak ayah sholat tarawih di masjid Kadang imam mengantuk saat sholat Tetapi imam mau tetap semangat belajar sholat tarawih Imam mulai mengantuk Imam harus segera tidur Agar besok bisa ikut sahur Teman-teman Tak terasa Tiba-tiba di penghujung bulan Ramadan Sebentar lagi Ramadan akan pergi Selamat tinggal bulan Ramadan Semoga tahun depan Kita bersama lagi Takob bala allahu minna wamin Artinya Semoga Allah menerima aman kami Dan amanan kalian La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillahilhamd Wallahu akbar 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 Wallahu akbar